Hai, Assalamualaikum, terima kasih sudah mengeklik video ini Kembali lagi di channel Fasda Aksan Oke, kali ini kita akan membahas mengenai definisi hukum OM Ini merupakan hukum yang mendasari metode geolistik resistivitas Nah disini ada beberapa pertanyaan Kenapa sih bisa muncul arus listrik pada material konduktor gitu Nah ini tentunya karena adanya suatu muatannya Kita simbolkan muatan itu Ki Muatan ini bergerak Nah disini kita bisa definisikan juga bahwa besarnya kuat arus listrik Itu merupakan muatan persatuan waktu ya seperti itu Kemudian apa yang menyebabkan muatan itu bergerak Karena adanya hukum kolom Nah ini nanti kita bahas tersendiri ya mengenai hukum kolom Kemudian seberapa cepat sih muatan itu bergerak gitu ya Ini tentunya tergantung dari jenis bahannya Jenis bahan kan ada beberapa ya Ada yang konduktor Kemudian ada juga yang semi konduktor Dan juga satu lagi ada isolator Ya seperti itu Nah setelah itu kita akan meninjau suatu rapat arus Nah pada beberapa jenis bahan Baik itu konduktor, semi konduktor, ataupun isolator Itu sebanding dengan gaya persatuan muatan Nah gaya persatuan muatan ini bisa kita sebut juga sebagai gaya elektromagnetik Nah gaya elektromagnetik ini besarnya adalah F itu sama dengan medan listrik plus V cross B Nah seperti itu ya Kemudian rapat arus itu disimbolkan dengan C Nah C itu tadi beberapa jenis bahan sebanding dengan gaya elektromagnetiknya Berarti C sebanding dengan F disini ya Munculnya tanda seperti ini ya Yang artinya itu sebanding Kemudian kita ubah menjadi tanda sama dengan Maka kita perlu kalikan dengan konstanta kesebandingan Nah konstanta kesebandingan itu merupakan konduktivitas listrik Kita kalikan dengan konstanta kesebandingan Nah disini konstanta kesebandingannya itu yaitu konduktivitas listrik Yang besarnya adalah 1 per hambatan jenis Nah dari sini bisa kita tuliskan Maka rapat arus merupakan konduktivitas listrik Dikalikan dengan gaya elektromagnetik Konduktivitas listriknya adalah Kita tulis ulang Konduktivitas listrik Dikalikan dengan nilai ini Nilai gaya elektromagnetiknya Yaitu Medan listrik Tambah dengan V cross B V nya itu Kita anggap sangat kecil ya teman-teman Maka ini bisa diabaikan Maka bisa kita tuliskan Besarnya rapat arus Itu sama dengan Konduktivitas listrik Dikalikan dengan Medan listrik Oke Nah selanjutnya Kita akan meninjau Suatu Silinder Ataupun konduktor Yang mempunyai Nilai E Atau konduktivitas listrik Disini Kemudian Ada arusnya Dan mempunyai Luas penampang Sebesar A Dan juga panjang Dari konduktor tersebut Adalah L Yang kita Hubungkan dengan Tegangan Atau V Kita tahu juga ya Bahwa Besarnya Medan listrik itu Adalah Beda potensial Atau tegangan Dibagi dengan Panjang dari Konduktor tersebut Nah tadi juga Kita sudah mengetahui ya Besarnya rapat arus Merupakan I per A Nah ini Persamaan-persamaan Untuk Membantu nanti ya Pada saat kita membuktikan Dari Hukum om ini Kita kan sudah Mengetahui ya Bahwa Rapat arus itu Rupakan Konduktivitas listrik Dikalikan dengan Medan listrik Disini Rapat arus Bisa kita Substitusikan I per A Kemudian Konduktivitas listriknya Adalah Satu per Resistivity Ataupun Hambatan jenis Dan Medan listriknya Adalah V Per L Nah untuk Menghilangkan Nilai A ini Maka kita Bisa Kalikan Antar ruas ya Dikalikan dengan A Kita bisa tuliskan Seperti ini Coret Coret Nah Kuat arus Sama dengan A Dikalikan dengan V Per Rho Dikalikan dengan Panjangnya Atau L Maka Bisa kita Tuliskan Dimana Kita tahu ya Bahwa Besarnya R Atau Resistansi Itu merupakan Rho Atau hambatan jenis Sekalikan Panjangnya Per A Nah Ini Adalah R ya Teman-teman Bisa kita Tulis Besarnya Kuat arus Listrik Itu Adalah Beda potensial Atau tegangan Dibagi dengan Resistansinya Atau hambatannya Bisa kita tulis juga Sama dengan I Dikalikan Dengan R Ya Ini merupakan Hukum Ohm Yang mendasari Metode Geolistrik Resistivitas Oke Mungkin Pada Kesempatan Kali Ini Itu Aja Untuk Beberapa Materi Kedepan Kita akan Membahas Mengenai Metode Geolistrik Yaitu Tentang Konfigurasi Elektroda Oke Terima 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 Lupa Like Share Dan Comment Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.